KPPS dari TPS 18 RT 15 Kelurahan Tanjung yang didampingi PPK Tanjung, para saksi dan Linmas, tepat pada pukul 11.30 siang mendatangi RSUD Badarudin Tanjung. Kedatangan ini untuk mengakomodir hak suara para pasien yang tidak dapat mencoblos di TPS terdaftar. Petugas pemutahan suara pun lengkap membawa bilik suara, kotak suara, dan surat suara. Pasien sendiri mencoblos dengan menggunakan formulir A5 karena sudah terdaftar di TPS masing-masing. Seperti yang dijelaskan Ketua PPK Tanjung, formulir A5 menjadi syarat wajib bagi pasien yang akan memilih. Menggunakan A5, karena sebenarnya pasien yang sakit ini terdaftar di daerah setempat, jadi dia menggunakan formulir A5 atau DPP. Dari pendataan PPK Tanjung bersama pihak Rumah Sakit Senin lalu, jumlah pemilih di RSUD ini adalah sebanyak 29 orang. Tetapi pemungutan suara hanya bisa dilakukan pada 23 orang pemilih saja, karena satu orang pasien dinyatakan meninggal dan lima orang telah diperbolehkan pulang. Sedangkan salah seorang pasien, Fahrul Zaini, mengaku senang dapat berpartisipasi dalam menyalurkan hak suaranya meskipun dalam keadaan sakit. Petugas pemungutan suara sendiri tidak menyediakan surat suara khusus bagi pasien. Surat suara diambil dari TPS 18 Kelurahan Tanjung, ditambah dengan surat suara dari TPS terdekat. Andriani, TV Tabalong, melaporkan.